Oke teman-teman, balik dengan saya channel Lesenia Gaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Noble Legends Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa update terbaru yang akan hadir di original server ya teman-teman ya Dimana disini untuk update terbaru ya Nanti akan ada 2 skin yang akan rilis di original server ya teman-teman ya Pada minggu-minggu inilah ya teman-teman ya Jadi disini ada skin spesialnya Granger dan juga skin natalnya si Rafaela ya Yang menarik disini untuk skin Granger ya Jadi untuk skin ini itu akan diberikan diskon hampir separuh harga Jadi teman-teman kalau yang mungkin tertarik dengan skin ini ya Ini jangan sampai kelewatannya untuk skin ini karena lumayan keren ya Untuk tampilan dari efek serta skinnya Jadi ini skin semacam fun art gitu ya Yang menarik player yang dibikin semacam kontes gitu ya Dan untuk Granger dapat pemenangnya ya Kalau yang tahun lalu itu skin Natal ya teman-teman Lalu disini untuk skin Natal terbaru ya pada tahun ini Diberikan kepada si Rafaela dengan nama Angelic Sumata dan labelnya Christmas ya gila Dengan efek-efek kesalju gitu ya Itu jangan sampai kelewatan ya untuk skin tersebut teman-teman Jadi ya itu beberapa skin ya yang teman-teman bisa dapatkan Selain itu juga disini seperti biasa ada semacam hadiah ya dari skinnya Dimana kita bisa dapat fragment ya dengan cara kita menggunakan skin tersebut Lalu share dan juga bermain menggunakan hero yang mendapatkan skin baru tersebut ya Lumayan jadi teman-teman bisa ngumpulin fragment Selain itu juga disini akan hadir untuk event skin gratis lagi ya Yaitu event nostalgia teman-teman Untuk event ini itu akan ada tanggal 15 Desember sampai tanggal 13 Januari ya Jadi cukup lama teman-teman bisa mendapatkan atau menyelesaikan misinya ya Berarti besok ya untuk event nostalgia itu akan hadir di original server Jadi teman-teman bisa pilih ya seperti biasa untuk event nostalgia Teman-teman bisa pilih skin yang teman-teman belum punya ya Tapi kalau misalnya sudah punya semua tidak bisa dipilih lagi ya teman-teman Jadi dia otomatis akan terselesaikan atau terkunci gitu ya Tapi kalau teman-teman belum punya Teman-teman bisa pilih skin tersebut lalu selesaikan misi untuk mengumpulkan poin progressnya Dan apabila poin progressnya penuh teman-teman bisa mengklaim skin tersebut secara gratis Kemungkinan disini untuk skin yang akan hadir adalah skin normal ya Disini ada skin Esmeralda lalu ada Kadita Lalu ada skinnya si Leomord dan juga skinnya si Atlas ya Kalau tidak ada perubahan ya teman-teman ya Dari free view event keempat skin inilah yang ditampilkan Jadi kalau teman-teman mungkin sudah punya keempat skin ini ya tidak bisa ikuti lagi ya Tapi kalau misal ada salah satu yang belum punya Maka teman-teman masih bisa untuk mengikuti event nostalgia ini ya Jadi ini event yang rutin akan selalu hadir di Mobile Legends Lumayan ya kita bisa selesaikan misi sambil kita bermain gitu lah ya Lalu kita bisa claim skin tersebut secara gratis ya Jadi kita nggak perlu ngeluarin diamond ya untuk mendapatkan skin tersebut Selain itu juga untuk hero terbaru juga yang akan rilis ya Dimana tanggal 17 Desember itu trailer cinematic hero baru itu akan rilis Lalu juga ada event menarik ya Dari tanggal 17 Desember sampai 19 Desember Dimana kita bisa login untuk mengklaim XP M3 Pass dan juga Star Protection Lumayan ya Kedua item ini sangat penting Apalagi sekarang kan udah mau reset season ya Jadi season udah sebentar lagi akan habis di original server Jadi bagi teman-teman saatnya untuk nge-push ranknya ya Lalu tanggal 18 Desember pengumuman Lucky Star Jadi siapa nih yang hoki yang akan mendapatkan akses Ke semua hero dan skin yang ada di Mobile Legends Oke teman-teman jadi itu dia untuk event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends Terima kasih teman-teman menonton Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax